selamat menikmati untuk menyerang gerbang jalur masuk Hulau pindah di Luoyang, Liru ngabarin ke Dongzhou kalau Sun Jian udah nembus 3 pertahanan depan Hulau lalu General Xi Liang Hua Xiong nawarin diri untuk berangkat Nahan Sun Jian next scene, Hua Xiong tiba di depan gunung aliansi pendekar dan nantangin Shopo yang mau duel 1 lawan 1 MADE Hua Xiong ini general nomor 3 nya Dongzhou di dalam gua para Panglima diskusi untuk gimana caranya nanti ngelawan Hua Xiong dan Yuan Xiong minta sukarelawan untuk duel mahua Xiong pertama Majulah Pan Feng pertarungan dimulai kepala Pan Feng pun terpanggal kedua adalah General Yu pertarungan dimulai lagi Hua Xiong jauh lebih hebat emang terpenggalah kepala Xiong Guan Yu mau maju tapi dia masih ditahan sama si Mas Bei next, banyak general yang udah maju dan terbunuh masih Hua Xiong di sini Hua Xiong mulai sombong ya lalu Liu Bei nyuruh Guan Yu untuk maju dan duel mahua Xiong walaupun sempat diremehkan para Panglima karena dikira bukan siapa-siapa Cao Cao pun ngebelain Guan Yu biar dia bisa maju dia pun nawarin anggur tapi Guan Yu bilang percuma bersulang Wong cuma ngelawan Hua Xiong general biasa cacai metu akhirnya pertarungan dimulai akhirnya kepala Hua Xiong pun terpenggal dan pasukan Siliang kabur semua Guan Yu masuk ke dalam gua membawa kepala Hua Xiong para Panglima pun baru tahu kehebatan tiga sedulur ki dan Yuan Xiong pun ngasih posisi tinggi ke Guan Yu tapi ditolak soalnya dia cuma mau jalan kalau dapat perintah dari Liu Bei di sini Liu Bei yang dapat hadiah sebagai komandan resimen 19 kembali ke Luo Yang Dong Shou yang merasa tertekan mutus general terkuatnya Lu Bu untuk nahan serangan Liu Bei karena sebelumnya tembok depan udah jatuh sama Sun Jian ada di sini Dong Shou pun pindahin ibu kotanya ke Chang'an karena dia takut dijatuhin di lain tempat Lu Bu pun berangkat dan ngirimin pesan ke 18 Panglima kalau dia sendiri yang bakal jadi lawan di gerbang Lu Yang karena deklarasi dari Lu Bu banyak Panglima yang kabur dari situ next scene Lu Bu lagi nyari angin di tempat yang banyak salju di sini Lu Bu ngelihat cewek yang masuk ke air karena Lu Bu tahu tuh cewek mau oitin diri Lu Bu pun datang nyelamatan cewek itu haylah next cewek tadi ternyata dipaksa nikahin orang yang gak dia suka makanya dia mau bunuh diri Lu Bu pun nunjukin NIK nya dan ngelamar tuh cewek padahal baru ketemnya cewek ini adalah Diao Chan yang langsung mau nerima lamarannya Lu Bu eh enak eh zaman dulu kalau sekarang bilang gitu langsung bisa di abukit sama ceweknya di lain tempat Cao Cao dan Liu Bei separing ilmu di sini mereka bukan menunjukin siapa yang paling kuat tapi saling sharing strategi untuk ngelain Lu Bu Liu Bei bilang kalau tujuan utamanya adalah buat Han kokoh lagi akhirnya mereka berdua pun punya rencana next scene Guan Yu ngasih motivasi ke pasukannya karena tugasnya ini sama dengan misi bunuh diri tapi seluruh pasukan tetap semangat dan ikut sampai akhir ngelawan Lu Bu persiapan pasukan pun dilaksanakan dan Lu Bu pun keluar dari gerbang Lu Yang pertempuran terjadi dan formasi Liu Bei pun dijalankan tiga sedulur pun juga turun tangan di pertempuran sebagian besar pasukan Lu Bu pun banyak yang tumbang ketika pasukan Liu Bei nyerang Lu Bu Lu Bu pun keluarin jurusnya dan ngalahin separuh dari pasukan Liu Bei dan ngalahin hampir seluruh pasukan Liu Bei di lain tempat Cao Cao masuk dari jalur lain dan berantas pasukan yang ada di sana jurusnya keren kembali ke gerbang Lu Yang tiga sedulur dan lubu pun bertarung heluh pertarungan lanjut di bawah tiga sedulur tiga sedulur pun terdesak dan kewalahan ngelawan Lu Bu tiga sedulur udah kayak di gamenya Lu Bu ngeluarin aura hitam gitu biasanya kabur aku kalau main PS lalu Liu Bei ingat kalau senjatanya ditempat pakai darah jadi mereka ngasih darah ke senjata saktinya tuh tiga sedulur tersebut pertarungan lanjut ledak yang besar terjadi lubu masih bisa selamat dari serangan gitu dan di istana diao-chan ternyata mau dinikahin sama dongso sob lantas aja diao-chan gak mau milih mati dia kan lanjut sinyal asap dinyalakan untuk memanggil lubu karena dongso kan mau kabur ke canaan akhirnya lubu pergi dari tempat itu luoyang pun dikisahkan udah hancur dan dongso berhasil kabur dari luoyang sin pindah di bertahun-tahun kemudian tiga sedulur udah punya pasukannya sendiri dan kem juga tiba-tiba ada tamu yang gak asing datang dia adalah cao-cao yang mau nemuin liubai cao-cao pun ngobrol sama liubei tentang tujuannya liubei masih bilang kalau dia bakalan meristurhan tapi ya benerinya dia juga mau jadi kaisar lah cao-cao disini nganggep satu-satunya pahlawan itu adalah liubei lanjut cao-cao pergi dari situ dia ngarepin sebenernya pertemanan terus antara mereka yang tapinya gak pernah terwujud dan periode tiga kerajaan pun dimulai oke so filmnya udah selesai semoga kalian seneng dan tunggu update film lainnya see you soon dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati